Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kanal resensi institut Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Hati Sebeding Kaca Ummu Salamah Oke langsung saja kita mulai Tak lama setelah wafat Muhammad Rasulullah SAW Keadaan umat Islam menjadi kaca balau Mereka sudah melupakan hari bersejarah di Gadir Um Hari Ali bin Abi Talib AS diangkat sebagai pengganti Rasulullah SAW Mereka telah mengingkari bayat di hari itu Setiap orang menafik berupaya merebut kedudukan sebagai pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW Sekelompok orang telah berkumpul di sebuah tempat yang bernama Balai Sakifah Mereka bermaksud untuk menentukan pemimpin umat muslim setelah Rasulullah SAW Wafat Setelah perdebatan yang panjang Akhirnya mereka menetapkan Abu Bakar sebagai halifah Ummu Salamah adalah salah satu istri terhormat Rasulullah SAW Karena menyaksikan kejadian itu secara langsung Ia senantiasa sedih Hatinya terunyuh melihat pemandangan itu Ia adalah pelindung dan penolong keluarga Rasulullah SAW Tapi ia tidak ingin mendahului sikap imam yang sesungguhnya pada waktu itu Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib AS melihat imam Ali bin Abi Talib AS diam Ummu Salamah pun memilih diam Ia menjadi saksi mata atas serangan orang-orang ke rumah yang bunyi Ahlul Bayt AS Saat itu juga suara Ummu Salamah bergema di masjid Nabi Ia berkata kepada halifah dan hadirin Beraninya kalian berbicara seperti itu kepada Fatimah Az-Zarah Demi Allah, Ia adalah penghulu wanita-wanita surga Ummu Salamah senantiasa berduka dan bergembira bersama Ahlul Bayt Rasulullah SAW Ketika suatu malam, Imam Hussein AS beserta keluarganya hendak meninggalkan kota Madinah Menuju Karbalah, wanita-wanita Bani Hashim berkumpul di sekitar beliau Di antara mereka terdapat Ummu Salamah Maka keluarlah salah satu mujizat Imam Hussein AS Saat itu titik beliau memberikan segenggam tanah Karbalah Kepada Ummu Salamah, Seraya berkata Jika kamu melihat tanah ini berwarna darah, ketahuilah Aku telah terbunuh dan gugur Syahid Ummu Salamah adalah istri terbaik Rasulullah SAW Hadijah AS Ia selalu berusaha membuat Rasulullah SAW rela pada dirinya Rasulullah SAW sangat mencintai Siti Hadijah Ada pertanyaan? Ia selalu berusaha membuat Rasulullah SAW